Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dan membawa jalan lawannya dari ujung ke ujung itu sangat melelakat. Luar biasa, Bung. Dari barat ke timur dibawa langsung dan dijatuhkan tepat di corner dari Aminuddin. Betul sekali. Aminuddin memulai London dengan berdiri di tengah. Ingin menguasai arena. Apakah akan terjadi hal yang sama? Shooting double leg kembali. Dan Alin mencoba menjauhkan lawan. Ya betul, shooting double leg. Dia dibawa lagi ke sana. Salah, salah, dibawa ke sana, ke sana. Ya itu dia, itu dia. Ya betul. Ya dibawa langsung ke cornernya, Bung. Ya kembali lagi. Tepat di depan corner dari Aminuddin. Supaya lebih mudah untuk mendapatkan istruksi dan arahan. Ya, namun kita bisa lihat dari ronde sebelumnya, Bung. Memang men-take down Alin Anggrianto ini bukan selalu pilihan yang terbaik. Karena ternyata Alin Anggrianto ini memiliki subvision yang cukup bahaya. Mampu melawan dari bottom ya, dari bawah ya. Betul sekali. Mungkin ini di luar prediksi Aminuddin juga, Bung. Betul. Dan bisa saja Aminuddin terperangkap lagi kepada dalam kuncian dari Alin. Betul kan? Betul sekali. Menurut saya Aminuddin sekarang harus berposisi tegak dan mencoba pass the guard atau mencoba ground and power. Karena disini posisi yang kurang produktif, Bung ya. Malah ini akan membuka banyak sekali opening-opening untuk try yang ngecuk. Seperti kekucian yang lainnya seperti di ronde sebelumnya, Bung. Atau elevator sweep yang seperti sedang di setup oleh Alin sekarang. Bung, apakah ini suatu strategi yang diberikan oleh pelatih koronemen untuk membawa lawannya ke arah koronemen, Bung? Belum ada upaya-upaya melawanin pahun oleh Aminuddin, masih berfokus kepada kontrol. Andru kiri, Mas. Jika saja Aminuddin bisa berhasil meraih top full mount, ini akan sangat berbahaya sekali untuk Alin, ya, Bung? Betul sekali. Kayang, kayang, Mas. Masih dari tadi belum bisa. Ini shield, sekarang berhasil masuk ke close guard dan ini bahaya buat Aminuddin. Betul sekali. Karena seperti kita tahu, di situ ada kuncian triangle dan mungkin saja ada yang berinvestasi ke arah armbar, ya, Bung. Iya, betul. Memang takedown itu akan menjadi tidak ada artinya ketika pas di bawah itu tidak dikapitalisasi dengan gerakan empan atau percobaan kecuali dengan submission. Betul. Dalam kasus ini malah yang lebih aktif untuk mengecahkan serangan dengan Alin Andrianto dengan submission attempt-nya. Betul, betul, Bung. Iya, terapapun. Dan seperti kita tahu, Bung, submission attempt, jika itu dilakukan dengan ungkitan yang tepat, dengan pengerahan tenaga yang bagus, maka itu akan menghasilkan poin yang sangat besar juga, Bung. Ada poin damage, ada poin pressure, seperti itu. Iya, betul sekali. Aminuddin masih melakukan tekanan mengenai tekanan. Andro kanan, Mas Ale. Sudah mulai berlangsung ke arah samping, di sini Alin, apakah akan terjadi kuncian? Iya, atau mungkin Alin harus mencoba berusaha menggunakan cage-nya untuk berdiri, Bung, ya. Betul, seperti tadi dia sudah lakukan itu, Bang. Iya, betul sekali. Karena memang di sini mungkin keunggulan di atas kertas dari segi striking. Dorong, Mas, saya Mas, saya Mas. Berdiri, Mas. Berdiri. Perkumpulan upkick. Masih digagalkan oleh Aminuddin. Andro kiri, kiri. Kiri, kiri, kiri. Tidak. Belum bisa dilancarkan upaya-upaya serangan dari guard. Perkumpulan belakang kepala, seharusnya diperingati oleh Mas. Ya, walaupun kecil akan berdampak. Mas Alin, Andro, cari Andro, Mas Alin. Ada kontrol tangan di sini, Bung. Ada kontrol tangan kiri dan kanan. Sepertinya akan ada set-setup percobaan. Sepertinya mau ada percobaan kuncian. Waktu 1 minit, 20 detik lagi, akhirnya ronde 2. Fokus, Mas Alin. Apakah ini bisa dibilang dominasi dari Aminuddin, Bung? Nampaknya sebenarnya momen-momen Aminuddin itu hanya takedown-nya saja, Bung. Betul, tapi tidak ada finishing-nya. Betul sekali. Dan jangan salah, Bung. Di One Pride itu ada perolehan poin dari dominasi. Maka ketika terlalu berlama-lama dalam posisi seperti ini, ada poin-poin yang dikumpulkan dari Aminuddin untuk perolehan pinning. Atau dominasinya setiap 10 detik. Apakah itu dapat diantisipasi dengan pengambilan poin-poin dari bawah oleh Alinang Krianto untuk menghidanginya atau malah sebaliknya dia akan ketinggalan angka, Bung, kalau dia tidak bangun dari sini. Karena sebenarnya posisi close guard itu, posisi ini bukan terlalu posisi pinning, Bung, ya? Karena orang yang di bawah tetap bisa menyerang. Iya, betul. Berbeda dengan side control atau mount. Betul. Jadi ini dibilang pinning juga, ya, nggak terlalu. Susul kayang, Mas Alin. Tidak pakai Suwardi. Susul kayang. Menikmati pertarungan ini. Cornerman dari orangutan boy. Tolong pinggangnya, tolong pinggangnya, Mas Alin. Menuju akhir dari ronde. Oh, upkick yang berhasil. Upkick yang telak sekali ke orang wajib. Oh, lutut lagi. Oke, time, time. Lutut luar biasa. Serangan lutut tepat di akhir ronde. Mas, Mas. Nampaknya itu menggoyangkan Aminuddin, ya, Bung? Iya. Sekarang Aminuddin terlihat terdampak oleh upkick. Bisa dilihat apakah upkick tadi legal atau illegal, Bung? Silahkan, Bung, bila ada tayangan ulangnya. Soalnya... Emang apa upkick yang illegal, Bung? Ketika... Ketika lawannya... Nah, interruptnya jangan lupa, ya, ya. Yeah, interrupt, Mas. Ketika lawannya... Terus strip kanan kirinya, Mas. Untuk upkick itu akan terjadi... Terus, Anu, Mas. Usama legal, Mas. Jangan diam, 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 diam. Tidak ada gampang. Dibu kanan kirinya, awal-awal. Seprolnya langsung, iseprol ke WM, Mas. Jadi, mesti langsung take down. Memberikan arahan bahwa yang barusan terjadi... ...adalah illegal soccer kick. Socker, bisa. Sehingga tadi... ...berusaha untuk menghentikan pertarungan sebelum... Oke, bisa, bisa, bisa. ...berbunyi. Awas, bentar. Ngecek, Min. Yang sepertinya akan ada tayang ulang, Bung. Dimana kita diminta untuk mencermati apakah ini illegal atau legal. Nah, ini tadi, time out. Jika ini dilanjutkan ronde ke tiga, berarti tadi serangan yang sempat membingungkan itu... ...akan dianggap sebuah serangan yang legal, Bung Dimas. Nampak wasit Ismi masih berdiskusi, seperti... Ya, betul, Bung. Ternyata serangan yang tadi dianggap sebuah illegal attack... ...yang dilancarkan oleh Alin Anggrianto di akhir penghujung ronde dua tadi, Bung. Ya, nampak Alin merasa bingung. Dan nampaknya sepertinya dia tidak terlalu peduli, Bung. Ya. Karena dia tahu dia bisa mendominasi pertandingan ini, Bung. Ya, saya harap nanti kita bisa lihat siar ulangnya ya, Bung. Betul sekali, kita mulai lagi. Ya, menari. Nampaknya. Kembangan silat. Uy, uy, uy. Nice, bagus sekali. Boleh diadu ya, Bung. Kembangan silat oleh keduanya. Ya, kembali lagi Amin dengan game planenya. Menggunakan teknik wrestling. Dan kita kembali di area ini lagi. Bung. Oke, sekarang yang baru adalah ada food control. Oke, kembali lagi. Dari tiga ronde ini, Bung. Saya lihat. Kontrol penelitian, Mas, terus. Aminudin halus sekali. Dan benar-benar indah sekali. Betul sekali. Ya, benar-benar terlatih, Bung. Anderu kanan, Mas Sari. Sangat-sangat halus sekali. Memang harus tinggal diikuti dengan outcome yang bagus, Bung. Iya. Karena sekarang ya, buktinya sekarang Alin Anggrianto Bahasa dari cover ke guard. Dan ini adalah posisi close guard yang sangat bagus. Tembus kanan, Mas Sari. Ayo. Ayo, Anderu kanan. Ini akan sulit sekali untuk Aminudin untuk melepaskan. Oke. Masih berlanjut. Nampak kayak corner man dari orangutan boy. Menginstresikan Amin untuk sepenang saja. Bukul. Atari tangannya ke trap. Iya. Suwardi dan Padia Dimas mengintresikan Amin. To keep going. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Dorong, dorong, dorong. Oh, ee. Pukul. Yow. Tidak kena luput saja. Namun sekarang Aminudin berhasil memperoleh posisi north-south. Apakah Aminudin bisa mengkapitalisasi dan mencari posisi yang lebih baik? Ya, kembali lagi di half guard. Oh, kembali lagi di posisi yang sama. Sulit nampaknya buat Aminudin untuk bisa escape. Pinggang, Mas Alin. Meloloskan diri dari posisi bawah ini. Ayo, Mas Alin, kamu kalah poin, Mas Alin. Ini untuk mengetahui siapa yang lebih dominan di seluruh pertandingan ini. Tidak sulit juga ya. Karena walaupun Amin ini selalu mendominasi take down exchange. Namun di ground juga kurang tajam. Itu kurang tajam, kurang signifikan dalam menentangkan serangan-serangannya. Betul sekali. Ya, itu adalah serangan-serangan yang harusnya dihindari ya. Betul sekali. Mungkin juga tadi kalau misalnya ini akan berlanjut kepada keputusan juri. Mas Alin, Mas Alin. Mungkin perlanggaran tadi bisa jadi penentu pertandingan ini, Bu? Betul, betul, betul. Karena tadi ada perlanggaran yang dianggap oleh Alin yang dianggap soccer kick dari bawah. Itu membuahkan potomasi sebesar 15 poin, Bu. Ya, makanya di sini kedua fighter harus melakukan sesuatu yang sangat sendirikan untuk memberikan nilai yang sangat besar agar bisa menentukan akhir dari pertandingan ini, Bu. Ya, betul. Dan apakah ada upaya dari Aminuddin untuk bisa mendominasi setelahnya berkutat kepada close guard dan pukulan-pukulan kecilnya, Bu? Ya, betul sekali. Sebenarnya Aminuddin harus posture up dan mencoba berdiri saja. Atas tidaknya dia bisa passing guard karena-karni kecilnya, Bu, ya, betul sekali. Mas Alin, keluar, Mas Alin. Saya pribadi kalau di dalam close guard tidak pernah menunggu. Iya. Saya harus posture up dan passing guard. Untuk seorang petarung MMA, harusnya standar yang harus dilakukan adalah dia posture up, lakukan ground and pound, mencari passing, seperti itu ya, Bu. Ketepuan lagi pinggangnya, Maen. Mas Alin, dua carian ruk, Mas Alin. Apakah di restart dari posisi atas oleh Wasid Izmi? Seperti yang tadi kita bilang, Bu, bahwa jika Anda sekali membuat kelebatan yang tidak signifikan di bawah. Bagus, oke. Kembali lagi Amin melakukan double leg takedown. Apakah sekarang sukses? Oke, kembali lagi. Double leg takedown dilanjarkan oleh Aminuddin. Apakah Aminuddin bisa menciptakan back exposure? Iya. Tidak jadi. Naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan. Padahal Alin sangat peka terhadap exposure pada punggung, sehingga dia segera membalikan badannya, Bu, Dimas. Grappling defense yang sangat baik dari Alin Anggaya, tuh. Bisa kita lihat kejadian close guard terulang lagi, seperti sebelum di reset, Bu. Betul sekali. Malasin, malasin, yuk. Apakah akan di reset lagi, Bu? Iya, nampaknya Aminuddin nyaman dengan posisi seperti ini. Ayo, Mas Alin, luar, Mas Alin. Kita lihat ketika berdiri, Alin Anggryanto lebih menyukai gerakan-gerakan striking yang menyerang dari posisi berdiri. Mas Alin! Sebelum dia dijatuhkan kembali. Terus. Dan seharusnya Aminuddin lebih aktif dan lebih menunjukkan skill-skill di bawahnya. Orang puternamu, ayo. Pulo, Min. Pulo. Iya, penonton sudah mulai geram, Bu. Penonton ingin melihat pertunjukan yang lebih menarik. Yang terbangun, Bu. Teriakan dari penonton. Iya, ini bahaya lagi. Jangan ada api. Ya, Mas. Berdiri. Iya. Ronde ketiga. Berakhir. Sudah selesai. Sudah pertarungan dari kelas atom weight. Antara Aminuddin melawan Alin Anggryanto. Bagaimana, Bu, result di match ini? Ini agak sedikit rancu, Bu. Ya, sebenarnya ini pertarungan yang sangat ketat. Jika tidak diwarnai oleh kartu kuning, saya rasa saya sulit menentukan siapa menangnya. Tapi ketika saya tahu ada kartu kuning, saya rasa kemenangan akan diberikan kepada Aminuddin, Bu. Betul sekali. Kita serahkan kepada wasit dan dewan juri. Kita kembali ke announcer di atas cage One Pride MMA. Setelah pertarungan tiga ronde, juri memutuskan hasil mutlak. Dan pemenangnya dari sudut biru, Aminuddin di Orang Hutan Boy. Tidak tahu kenapa itu kenakan pemenang ini? Tidak tahu kenapa itu kenakan pemenang ini. Tidak banyak aktivitas. Oh, aktivitas. Iya. Tidak tahu kenapa itu kenakan pemenang ini? Terima kasih.